Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Diabicana Oke di hari Jumat ini Atau sesudah pada Jumat ya Barusan kita baru Jumatan dan baru Baru buka kembali Dan disini kita dapat Garapan yaitu Yamaha Airog Ini diantarnya tuh tadi sebelum Jumatan ya Dikenakan baru mau kita garap Tadi kita jeda Jumatan dulu Nah ini dengan kasusnya Yaitu Mogok dan sebelum Mogok katanya di daerah Parung Mogoknya nih daerah Parung Mogok Lalu di setep Dibawa pulang Dan dibawalah kesini Bayangin dari Parung ke Ciawi Sangat jauh lumayan ya di setep Oke Dan disini perhatikan Untuk bagian kilometernya Nah disini menyimpan kode 14 Ya menyimpan kode 14 Dan kondisi motor Ini mati Perhatikan nih Nah Dia gak mau nyala Motornya terus Seperti ini ya Starter dia gak mau nyala Itu perhatikan untuk Apa Air radiatornya Di selangnya Di pasangin Mesin Apa namanya Mesin Aquarium Yang bisa diperhatikan Tuh Ya mesin Aquarium Oke Kita tidak fokus ke situ Nah intinya disini Apa sih yang membuat Motor ini Mogok Nah perhatikan disini Kode 14 Ya kode 14 itu biasanya Gigi sintrik Atau tidak pas Atau tidak top Ya Bisa aja ngegeser Tapi bisa juga Rantai ketengnya Dia lepas Ya Oke untuk lebih lanjutnya Kita buka dulu aja Ya untuk Bagian cover sebelasnya Ini Ya Kita matikan dulu Kunci kontaknya Oke Maip Dibuka aja Body-bodynya Kita buka ya Dan kita lihat Untuk kerusakannya Oke dikarenakan ini Kita Banyak yang harus dibuka Ya Jadi kita buka dulu Untuk bagian Tutup blockheadnya Ya Sekali lagi mohon maaf Kalau misalkan kita Skip-skip Intinya permasalahnya Kalau misalkan teman-teman Dapat kasus yang sama Langsung aja Buka Untuk Yaitu Tutup blockheadnya Lihat kondisinya Nah perhatikan disini Untuk Tonjokan ketengnya Atau tensionernya Ini sudah Dipatahinin Seperti ini Bisa diperhatikan Nah Kalau misalkan ini Tidak pas Nyetingnya Itu nanti bisa mengakibatkan Atau kekencangan lah Istilahnya ya Itu bisa mengakibatkan Nanti si rantai keteng Dia putus Kan kalau misalkan Kekencangan Rantai keteng itu rawan sekali putus Oke Kita buka dulu ya Untuk tutup blockheadnya Oke kita sudah buka Untuk Baut-bautnya Nah ini Perhatikan baik-baik Kita buka Untuk tutup blockhead Nah teman-teman bisa melihat sendiri Jadi untuk rantai ketengnya Dia lepas Begitupun untuk dekompresinya Bisa diperhatikan Bengkok ya Ini dekompresinya nih Bengkok Sebentar Terus Ininya dia patah Nah bisa diperhatikan Wih Ngeri kali ya Ini sampai patah Begini Bentar Soalnya ini Macet ya Nah Bisa diperhatikan Ini dia Mengalami Patah Soalnya ini Bahan-bahan Hancurannya Jadi rawan patah Kalau misalkan besi Itu biasanya bengkok Terus Ini Yang patahnya Masih ada lagi Masih Sebentar Kita Nah Bisa diperhatikan Ya Patahannya ini Masih ada lagi ya Di bawah Bisa diperhatikan Kelihatan Dengan jelas Nah Ya Oke Kita buka dulu Untuk Radiatornya Maksudnya Water pumpnya Kita buka dulu Dan tutupnya Kita lepas aja Oke Untuk Gigi Sintrik Sudah Kita Lepas Untuk Gigi Sintrik Ini aman ya Tidak ada Yang Ompong Ya Namun Untuk Ininya Patah Ya Nah Untuk Dekompresinya Bisa diperhatikan Oke Dan sekarang Kita lihat Untuk pecahannya Ini masih ada ya Pecahan Dalam Untuk lidah ketangnya Tidak apa Ini Dantai ketang Ini menggumpal Di dalam Mesin Sementara Kita Lepas dulu Pecahannya Nah Nah Pecahannya Bisa diperhatikan Oke Nah Sekarang Kita buka dulu Untuk Apa Namanya Blok CPT Blok CPT Dikarenakan Kita mau buka Untuk Rantai ketangnya Kita lihat Kondisi gigi sentrik Yang di bagian di bawah Yang menempel Ke Askruk Kita buka dulu Oke Untuk Pempel Puli depan Kita Sudah Lepas Nah Sekarang Kita tinggal Buka Untuk Tutup Sebentar Keluar Oli Nah Bisa Diperhatikan Sama Teman-teman Ini Rantai ketang Menggumpal Di area Digi sentrik Bagian bawah Atau Yang menempel Ke Askruk Saya Perdekat Kameranya Nah Nah Bisa diperhatikan Untuk Gigi pompa oli Ini pecah Ya Nah Ini pecah Akibat Rantai ketang Menggumpal Ke Bawah sini Ini kan Bahan plastik Jadi dia Pecah Jelas ya Sampai disini Oke Sekarang Saya Berusaha Untuk Melepas dulu Rantai ketangnya Rantai ketangnya Ini Putus Atau Cuma Lepas Aja Ooh Tentang Tentang Lepas Tentang Tentang Lepas Tentang Dmejian Tentang Tentang selamat menikmati ternyata untuk rantai ketengnya ini putus ya bisa diperhatikan dia putus nah ini rantai keteng dia putus untuk lidah ketengnya sebentar saya cek dulu untuk lidah keteng ini aman ya atau lidah rantai keteng ini aman bisa diperhatikan tidak rusak atau tidak patah tapi yang patah itu yaitu gigi pompa oli sebentar saya berusaha dulu untuk melepasnya ini sangat keras sekali nah bisa diperhatikan ya untuk pompa olinya atau gigi yang plastiknya ini kalau pompa olinya masih bekerja cuman yang jadi masalah ini eh apa namanya pompa olinya nih apa giginya yang plastiknya ini pecah ya jadi yang pertama rantai keteng dia putus ini mudah mudah-mudahan untuk payung klep dia tidak bengkok ya Atau tidak tabrakan dengan piston biasanya nih kalau misalkan rantai keteng dia lepas atau putus itu kan si top dia tiba-tiba rubah nah takutnya si payung klep dan piston itu tabrakan ya tabrakan itu biasanya begitu kalau misalkan rantai keteng itu putus tapi mudah-mudahan enggak ya Nah sebelum kita buka blockhead nya kita pasang dulu aja ya kita pasang dulu kita ganti rantai ketengnya dan pompa olinya kita ganti juga ini mudah-mudahan ada yang ininya dong ya yang giginya doang nih ya nanti kita tanya dulu soalnya disini kosong barangnya ya seperti biasa kita tanya dulu ke tempat biasa kita belanja jadi sekali lagi mudah-mudahan si payung klepnya dia tidak mengalami tabrakan atau bengkok Oke sekarang kita tapi kalau misalkan dilihat dari sini nih perhatikan dari apa apa namanya dari setelan klepnya ini aman ya tidak ada masalah biasanya kalau misalkan agak kentok dia akan suka agar ubah atau agak istilahnya agak kedalem lah gitu atau agak menekan nah ini baik-baik saja yang untuk dari setelan klepnya tidak ada tanda-tanda si payung klep dan itu nah tapi untuk lebih pastinya nanti kita cek dulu aja ya atau kita tes dulu setelah melakukan pergantian pertama rantai keteng dan yang kedua pompa olinya ya Oke kita carikan dulu untuk spare partnya dan sebelum kita carikan dulu kita mau konsultasi dulu sama yang bahwa pokok permasalahnya yang pertama rantai keteng yang kedua pompa olinya atau giginya ya di bagian gigi plastik dan untuk gigi sintiknya nih satu lagi ya maksudnya bagian atasnya nih untuk ADS nya ini kan dia pecah ya mudah-mudahan ini ada ada cepotan kalau misalnya ada cepotannya Alhamdulillah oke untuk pompa oli sudah kita beli yang bisa diperhatikan ini yang baru dan ini yang lama ya Nah untuk gigi sintiknya kita sudah beli juga ya jadi yang bawahnya bahwa yang bawahnya seperti ini nah ini yang rusak ya udah pada lepas oke ini yang baru dan untuk rantai ketengnya ini yang baru juga ini yang rasinil ya kita pasang dulu ya dan nanti kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan pemasangan oke Oke kita lakukan pemasangan pertama-tama kita pasang untuk rantai ketengnya dulu ntar kita pasang dulu takut durasinya kepanjangan oke oke untuk pemasangan rantai keteng ini sudah beres jangan lupa ya untuk rukas bagian bawahnya harus ditopin dulu bisa di lewat magnet bisa lewat sini ya pastikan kondisi pison dia harus di atas ya oke sekarang kita pasang ke gigi sintrik yang baru dan ini untuk top bagian blok headnya ini sudah top ya nah bisa diperhatikan ya ini sudah top tinggal kita pasang dan ini juga harus pastikan harus top ya jangan jangan sampai si posisi nocon as dia menekan ke platuk sehingga nanti si payung klapnya nanti eh posisi menekan ya oke ini sudah top dan sekarang kita langsung aja pasang yaitu untuk gigi sintriknya nah pastikan topnya ini garis menghadap ke depan ya begitupun disini nih nih disini nih dia ada garisnya dan jangan lupa untuk tonjokan ketengnya dikendorin dulu ya oke kalau misalkan sudah terpasang sudah pas sudah top nah bisa diperhatikan garis ini sama garis yang disini ya harus pas nah sekarang untuk dekompresinya kan kita barusan cari ya kosong kemungkinan yang dekompresi yang ini kita akalin dulu ya sebisa mungkin ya jangan sampai bengkok intinya harus bisa dipakai lagi nih soalnya enggak ada lagi ya Nah kenapa sih harus pakai dekompresi nanti takutnya gini kalau misalkan kita tidak dipasang untuk dekompresinya ya ini kan motor aero and macd kan cuma mengandalkan starter kalau misalkan starternya nggak bisa ataupun nanti eh nggak dipasang dekompresinya nanti kan seakan-akan berat ya untuk starternya jadi seakan-akan kayak kompresi yang besar nah sedangkan ini cuma mengandalkan starternya doang nah kalau misalkan saatnya bermasalah ataupun tidak bisa berat dan lainnya ya gimana motor mau hidup nanti kan yang ada nanti kita repot ya Oke jadi usahakan harus dipasang ya untuk dekompresinya Oke kita rapikan dulu ya mudah-mudahan ini masih bisa Oke kita lurusin dulu untuk dekompresi Oke untuk gigi sintrik dan dekompresinya ini sudah terpasang nah bisa diperhatikan ini berfungsi ya masih bisa digunakan untuk yaitu dekompresinya Oke nah untuk tonjokan ketengnya kita ganti juga pakai yang orosinil jadi tidak pakai yang lama ini takutnya nanti siang punya nggak bisa nyetingnya atau kekencangan kan nanti takutnya si rantai ketengnya dia putus lagi ya kalau misalkan putus lagi kan berhubung lagi dan satu lagi mudah-mudahan untuk rantai ketengnya eh rantai keteng apa payung klepnya ini tidak bengkok ya tidak tabrakan dengan yaitu piston biasanya kalau misalkan rantai keteng dia putus atau lepas itu rata-rata kebanyakan si payung klep dan piston itu suka tabrakan soalnya topnya dia tidak pas ya tapi ini mudah-mudahan nggak tabrakan ya andaikan kalau misalkan tabrakan bengkok mau tidak mau kita harus melakukan pergantian untuk payung klepnya dan kita harus membuka untuk bloknya ya mau tidak mau tapi mudah-mudahan ini masih bisa dipakai atau masih bagus ya untuk payung klepnya Oke kita pasang dulu kita rakit dulu baik pompa oli maupun puli bagian depan dan full apa tutup blok head bagian depan ya kita pasang dulu kita rakit dulu sekali lagi mohon maaf kalau misalkan videonya kita skip-skip ya takut durasinya kepanjangan nah ada pun untuk masalah air radiator ini sudah pakai mesin apa akuarium ternyata untuk kipasnya ini tidak digunakan ya tidak digunakan jadi isi yang punya motor ini memakai cara seperti ini ya Oke kita kita tidak fokus ke sini ya kita fokus ke permasalahan kode 14 dan si motornya dia tidak mau hidup diakibatkan oleh rantai keteng yang putus ke kita rakit dulu semuanya ya Oke untuk pemasangan ini sudah beres dan motornya Alhamdulillah sudah bisa hidup namun setelah dihidupkan jadi untuk kondisi mesinnya agak berisik ya pada daerian teketeng tonjokan dari klep atau dari settingan klep itu aman semuanya kemungkinan besar dari mesin tengahnya ya intinya disini ya dia sudah tidak lagi menyimpan kode 14 ya ini tidak sudah tidak lagi menyimpan kode 14 ya dan tadi kita sudah konsultasi sama yang punya katanya asal hidup aja untuk motornya soalnya dananya minim ya untuk lebih lanjutnya langsung aja kita nyalain motornya supaya teman-teman bisa mendengar suara mesinnya nah perhatikan bisa didengar sendiri sama teman-teman ya suaranya sangat beresik sekali eh kita sudah konsultasi sama yang punya ya bahwa harus dibongkar harus dicek lebih jauh nih ya kalau misalkan suaranya pengen benar-benar halus pertama kan dia tidak bisa hidup ada kode 14 itu dikarenakan rantai keteng yang putus Nah kita sudah melakukan pergantian untuk rantai keteng tonjokan pompa oli ya dan yaitu gigi sintriknya nah itu sudah bagus semuanya ya sudah diganti dan motornya Alhamdulillah sudah bisa hidup namun suara mesinnya berisik ini mungkin ada kerusakan yang lain ya kita sudah konsultasi sama yang punya katanya dananya minim ya saya juga bisa apa kalau misalkan mau dipaksain ya katanya nanti nunggu ada dananya dulu kata si abangnya baru nanti dicek kembali untuk yaitu motornya ya Oke mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kalau lebihnya mohon maaf ya sekali lagi kalau misalkan teman-teman dapat kasus yang sama atau kode 14 jadi cek aja langsung bagian gigi sintriknya bisa aja tidak top ngegeser topnya bisa juga dari rantai ketengnya yang lepas atau putus contohnya seperti ini putus ya Nah ada ataupun untuk suara mesinnya berisik ini nanti kita eh apa namanya nunggu kelanjutan dari si abangnya yang punya motornya soalnya dananya nih ya semoga video nya bermanfaat ya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih